Intro Si lelaki berseragam tentara, gagah. Si lelaki memikul dagangan susu kedelai dan kembang tahu. Intro Sesiapa yang melihatnya kali pertama hampir pasti terkesima. Ini dia penampilan seorang salam, lelaki asal Kuningan, Jawa Barat. Berangkat dari gaya army look model begini, salam lantas dipanggil Jendral Boneng. Pak Jendral Boneng? Kenapa itu Pak namanya Jendral? Emang nama aslinya Jendral Boneng? Bukan namanya aslinya sih, bukan itu. Iya. Iya. Kenapa pake nama Jendral Boneng? Karena kita orang-orang yang ngomong gitu ya, kayak tentara, pake bajunya gitu ya, kayak abri. Orang pelanggan-pelanggan dibilangnya katanya Jendral Boneng. Oh gitu? Ini yang manggil Jendral itu sebenarnya dari pelanggan-pelanggan? Dari pelanggan, bukan kita pribadi. Dulu pernah saya lihat, katanya Boneng, Boneng, Boneng kan film gitu. Kira-kira tuh giginya gak tonggur, ternyata salah ini, salah serkah gitu istilahnya. Jadi ya, saya udah masuk dibilangnya si Boneng, si Boneng ya udah aja. Lama-lama Jendral Boneng aja. Lelaki 46 tahun ini merantau ke Jakarta tahun 1989, demi memburu penghidupan lebih baik. Salam keliling kampung di sekitar Cipinah, Elok, Jakarta Timur. Menjajah susu kedelai dan kembang tahu. Kiat usahanya itu yang unik, salam berdandan ala tentara, metrik. Ya, dulunya diajak orang gitu berhubung, kira saya juga kembang tahu-kembang tahu tuh. Kirain kembang-kembang pot, tapi ternyata makanan juga. Ya, apa boleh buat, karena saya ikut orang, pulang lagi, gak punya duit, ikut ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau saya daerah Jakarta Timur. Iya. Bawa-bawa biasa memang boleh, ganti bulan-bulan sih? Iya, gak gunta-ganti. Tetap dipikul aja. Soalnya, kalau pakai kendaraan, satu gak bisa, keduanya, saya juga gak bisa juga. Jadi, tetap pakai pikulan aja. Orang-orang kan ada yang pakai sepeda, pakai motor, yang bisa, yang punya gitu. Kalau saya gak punya, terus gak bisa, yaudah ya pikul aja. Perihal riwayat dan dana nyentriknya saat berjualan pun keren dan wah betul. Salam bilang dari ucapan bekas Presiden Soeharto tentang pasar bebas. Tahun 80, biasa aja dagang. Tahun 2000, waktu jaman Presiden Soeharto, dia bilang pasar bebas. Makanya sakit pikir pakai pasar bebas, berarti kan bebas. Nah, itu intinya ya, sedikitnya kita pakai dasi. Sudah pakai dasi, ada yang ngasih sedikit-sedikit gitu. Kayak topi, terus celana, ya sampai sekarang lah. Adakah salam si Jendral Boneng di Kepung Obsesi jadi tentara? Zaman dulu gitu lagi kita di kampung, ya kan di markas, di ngerjat gitu. Kalau kepengen makan, suka bersihin senjatanya, apanya gitu. Terus abis bersihin, kita suruh makan gitu di museum. Sudah deket, ya istilahnya kemauan ada, cuman kemampuan gak ada. Cuman kepengen doang gitu, jadi lingkungan, bukan lingkungan ya, kenalannya sama abri gitu, disitu jaga-jaga gitu, kita ya ngobrol biasa ya, kayak kacung lah, istilahnya kita bersihin senjatanya, habis cuciin piringnya, kita pengen makan, ya makan silahkan, ada gitu. Berpenampilan ala tentara saat berjualan susu kedelai dan kembang tahu bukannya tanpa risiko. Namun salam si Jendral Boneng paham betul perlunya penampilan lain dari yang lain, demi dagangannya laris. 30 tahun sudah salah memikul dagangan susu kedelai dan kembang tahu, berbalut gagahnya seragam tentara. Wah, bukan itu lagi, banyak. Itu ditanya itu hampir 2 tahun. Ada yang ngomong stres, apa, ngomong gila, ya bermacam-macam. Ngomongan orang, ya kita ditahanin aja. Sebenarnya punya prinsip saya begini, untuk cirihan. Satu, keduanya ya, istilahnya bukan kita so ngagul-ngagulin baju tentara dari sana sini, ya intinya untuk ciri khas, untuk ciri khas dagang saya, supaya orang mengenal saya. Ya orang mungkin apa, takut, apa bagaimana ya. Tapi ya sebagian sih, ya enggak juga. Kalau yang udah kenal, ya itu tetap beli. Tapi kalau orang yang baru, ngeliat itu ya mungkin dia takut. Ya ikutnya orang apa, bagaimana, apa, bagaimana ya, enggak lah. Olok-olok dan cap miring dari orang banyak, tersebab penampilan salam ala serdadu cukup ramai. Sampai-sampai, istri dan anak salam menanggung malu. Wah ya banyak, sedangkan bini aja ngomong begitu. Iya, soalnya dari orang-orang, kok pakai begini berlagu amat gitu ya, kena asultan gitu. Tapi ya prinsip saya juga enggak begitu. Setelahnya prinsip saya itu benar, satu. Keduanya kalau saya berhenti dari situ, nanti ngikirain orang lebih stres. Jadi wah jangan-jangan tahun kemarin stres. Apa bulan sekarang stres, apa sekarang biasa lagi. Enggak mau saya. Ya saya sih marah dulunya emang, enggak demen. Malu sama orang gitu. Malu kenapa, Bu? Kan dikatain. Dikatain emang, dikatain apa, Bu? Iya stres apa-apa gitu, kan enggak enak kedengernya juga. Iya udah, udah saya bilang. Jadi enggak usah pakai baju itu, malu. Orang-orang pada ngomong gitu. Cuma dia enggak didengerin. Kalau anak saya sih malu juga diem aja namanya. Anaknya enggak bisa ngomong. Cuma Bapak gimana tuh nih? Gitu aja. Penampilan bak tentara lengkap dengan pistol segala bahkan sempat menyeret salam repot berurusan dengan tentara tulen. Oh pernah. Orang tentara sama loh orangnya gini. Udah jauh balik lagi pernah. Nanyain. Ya motifnya ya itu yang ditanyain hanya peluru hampa. Kalau yang lainnya sih enggak. Ya maksudnya dapet peluru hampa dari mana gitu. Dari temen ya. Jangan dipakai katanya. Oh yaudah pas ya buang aja deh. Ini maka peluru hampa gitu. Ya dimarahin sih enggak. Cuma dikasih nasihat. Ada sih pernah saya juga berdebat sama petran gitu ya. Saya kan untuk ciri khas begini-begini. Itu bukan untuk ciri khas katanya. Itu namanya sombong katanya gitu. Tapi sebagaimana saya pikir saya udah terlanjur begini. Saya bilang gitu. Gerah oleh berondongan komentar dari kiri kanan sempat membuat salam menanggalkan penampilan nyentriknya. Namun itu sebentaran saja. Hitungan hari. Setelahnya si Jendral Boneng beredar lagi. Ya sempat juga sih empat hari mah. Enggak pake. Tapi lama-lama pusing juga. Abis enggak ketawa, enggak ape, enggak ada yang nanya. Enggak ada yang hormat. Tapi kalau kita sambil dagang gitu ya. Orang yang pembeli juga begitu. Enggak demen kalau enggak pake begini. Sebabnya apa katanya kalau kembang tahu kamu tuh enak. Enaknya apa obat stres katanya. Abis katanya belum makan udah ketawa duluan gue katanya. Ya ngetawain gitu. Enak. Makanya kalau diganti enggak beli-beli. Kali itu enak beli katanya apa stres. Ya misalnya orang lagi jalan. Bos apa Jendral gitu. Jadi macem-macem duka citanya ada aja. Tapi kalau kita balik lagi ke semula itu. Kayaknya balik nol lagi. Kayak hampa gitu. Jalan juga biasa aja gitu. Kalau yang pake yang lain-lainnya gitu enak. Kadang ngetawain gitu. Walaupun saya enggak negor, dia enggak negor tapi ketawa. Itu kenapa pikirannya apa bagaimana gitu. Macem-macem. Itu duka citanya di kalangan begitu. Tukang susu kedelai berdandangan ala tentara bikin seorang salam lumayan kondang di daerah Cipinang Elok, Jakarta Timur. Pun di lingkungan rumah tinggalnya dibilangan Cipinang Besar. Pernah salam si Jendral Boneng didatangi rombongan pelajar. Ya istilahnya anak sekolah aja banyak yang minta foto, yang minta istilahnya PKL apa. Pernah sekolahan 50 gitu, 20 orang datang ke sini semua. Ya kita yang repot. Ya namanya orang ya disediain minuman, sediain teh manis gitu. Berpenampilan tak seperti orang kebanyakan, sejatinya bukan aneh. Menurut psikolog Cassandra Putranto, berpenampilan nyentrik merupakan salah satu strategi marketing. Tentu diperlukan kreativitas, inovasi gitu ya. Seseorang untuk bisa membuat image terhadap produknya. Bahwa mungkin produknya makanan, tapi tentu saja dengan cara membawakannya. Apakah dengan warna, apakah dengan lagu suara. Kadang-kadang kita suka begitu ya, untuk menjual produk tertentu, ada suara-suara bel yang khas dan lain sebagainya. Jadi memang bagaimana kita bisa mempengaruhi konsumen, ya itu tentu dengan stimulasi terhadap beberapa hal. Baik visual, jadi kalau dia menggunakan pakaian tentara, atau mungkin warna pink misalnya gitu ya. Atau mungkin pakai hal yang menarik, atau mungkin kalau menyajikannya sambil menarik misalnya, itu kan secara visual. Seorang tukang susu kedelai dan kemang tahu berpenampilan ala serdadu adalah kiat usaha yang jitu. Untuk sesuatu yang baru, memang semua orang akan bilang gila. Dulu ketika orang pertama kali mau terbang, itu juga dia bilang gila. Ternyata ada kita sekarang semua bersyukur karena ada pesawat terbang. Betul? Ya. Ketika dulu tokoh penemu kita ingin menemukan listrik dan lain sebagainya, dia juga dianggap gila karena mau menangkap listrik dari aliran listrik petir di udara. Jadi kembali lagi bahwa untuk segala sesuatu yang baru gitu ya, ini kan inovatif, kreativitas, ya pasti orang akan punya reaksi ya. Nah bahwa nanti mungkin justru akan diikuti oleh orang lain. Nah ini akan sangat tergantung seberapa ekstrim, seberapa aneh, ya sebuah pilihan terhadap strategi marketing atau dorongan untuk menunjukkan diri, atau ini kan masalah eksistensi diri, konsep diri, ini kan menampilkan image dari diri sendiri yang memang ingin ditampilkan. Nah pilihan-pilihan ini seberapapun anehnya akan sangat tergantung. Seberapa aneh, seberapa bisa diterima oleh masyarakat, dan seberapa inovasinya, nah tentu saja nanti itu akan menjadi penilaian tersendiri yang akan menentukan atau sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan daripada pilihan tersebut. Jadi untuk produk juga demikian, bahwa untuk produk-produk tertentu, oh saya akan ingat yang tadi pakai baju tentara, gitu. Jadi dengan kata lain bahwa di tengah-tengah orang yang berjualan begitu banyak produk, bakso atau somai, oh saya ingat deh yang jualannya pakai baju tentara. Besok kalau saya mau makan bakso lagi, saya tungguin yang pakai baju tentara. Kalau dibilang aneh, ya aneh, tapi istilahnya itu untuk, apa tuh, istilahnya daya tari tersendiri, gitu. Supaya istilahnya orang dengerin Boneng itu, istilahnya, oh ini Pak Boneng pakai, Bapak itu pakaian yang aneh-aneh, gitu. Pak Boneng udah biasa-biasa begitu, istilahnya orang juga nggak kaget. Istilahnya udah, tiap hari juga begitu-begitu aja, istilahnya dia juga nggak, apa itu, merusak lingkungan tidak, supaya dikenal oleh pelanggan. Nah itu dia, makanya yang bikin penasaran, kok kreatif banget gitu ya, cuma dagang susu pedelai aja, tapi dia bisa bikin penampilan yang orang-orang bikin penasaran, gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.